selamat menikmati minta lower tiltnya itu ada efek partikel partikel cahaya saya sudah siapkan fillnya disini nanti disini dibadukan antara fill cam sama video dan kita akan lihat bagaimana hasilnya langsung saja kita buka ke vemic terus pilih add input seperti biasa untuk detail camnya kita pilih detail cam terus kita cari penyimpanannya dimana jadi saya nyimpan di my music klik dua kali terus pilih yang ini ya open oke kita close dulu terus untuk videonya kita open seperti biasa add input terus terus ini ya di video terus kita close kita click terus kita open ya nah setelah di open seperti ini kita urutkan kita urutkan ini fill videonya saya taruh apa geser ke sebelah kiri ini fill videonya seperti ini ini adalah untuk sebagai background lower tiltnya ya ada blink blinknya jangan lupa jangan lupa di bagian ini di bagian giginya kita atur dulu jangan lupa di centang ini ya centang otomatical reset which transition ini jangan lupa ini di centang ini wajib kita close terus yang bagian detail camnya atau lower tiltnya ini juga di atur ya ini di centang close sudah di close terus di bagian backgroundnya ini di bagian background jangan lupa kita atur lagi di bagian tanda geriginya pilih layer multi view terus kita pilih fill camnya atau lower tiltnya kita pilih nah ini yang dipilih yang ini ya yang fill lower tiltnya yang di multi view nya kita akan coba klik angka 1 nah ini dibiarkan saja ya sampai keluar sendiri karena ini mintanya ada blink-blinknya jadi kita harus modifikasi seperti ini mau gak mau ya nah kalau udah keluar kita hilangkan lagi terus kita munculkan lagi kalau mau mengeluarkan lagi seperti ini nah ini kalau mau yang blink-blink harus dikombinasikan seperti ini ya antara fill cam dengan fill video kenapa ya karena kalau fill cam saja itu gak bisa ada blink-blink cahayanya seperti ini ini gak bisa ya tetap harus kita padukan dengan video fill cam dan juga video begitu ya biar hasilnya lebih maksimal nah untuk mengganti hurufnya atau textnya gimana ya seperti biasa tinggal klik kanan title editor terus ini ganti bapak bulan terus bawahnya ketua atau siapa terserah terus ini lokasi masjid jami nah terus bawahnya lagi misalnya kota maju kita play kita hilangkan dulu kita play lagi hasilnya seperti ini seperti ini ya nah terus untuk mengganti logonya gimana nah untuk mengganti logonya di file nya kan ada ini ya ganti logo ini pakai photoshop ya fill psd kita klik saja nah ini ukurannya harus segini ya gak boleh dirubah-rubah kalau misalnya ntar dirubah pasti logonya disini ini gak simetris nah ntar logo disini jadi lonjong atau kepeng atau apa jadi gak simetris ya jadi harus sesuai apa yang ada di file nya jangan dirubah-rubah kanvas nya kita cari logo dulu oke kita akan umpamakan ya kita ganti logo ya kita cari logo misalnya logo ini ya kita ngasal dulu tarik saja kesini enter nah ini tinggal disesuaikan ya misalnya ini terlalu besar kayak gini ya harus dikecilin ya kita paskan tengah enter terus jangan lupa dipilih file save as nge-save nya saya taruh disini aja pilihannya pnc ya jangan lupa ya pilihannya adalah png ingat pilihannya png jangan jpeg dan lain-lain harus png kalau sudah dipilih png ya ini untuk membedakan kita ubah namanya menjadi AAA atau bebas ya kalau sudah di save oke kita kembali ke vmx terus kita play dulu yang ini untuk mencobanya ya tapi nge-playnya jangan disini ntar kalau pas nge-playnya lagi left itu ntar jadi kelihatan gak profesional ya jangan left dulu oke kita klik kanan detail editor ini logonya ya kita browse tadi kan saya nyimpannya di my music nah ini yang ini ya yang fill AAA ini ya open close kita coba nah ini otomatis sudah ganti ya logonya sudah ganti dan perlu diingat ya ini canvasnya disini jangan dirubah-rubah di photoshopnya ya kan saya sudah kasihkan fillnya disini ya ganti background nah ini sudah saya buka ini fill size canvasnya jangan dirubah-rubah harus seperti ini ntar kalau dirubah gak bisa simetri seperti itu untuk mengeluarkan lagi kita keluarkan dulu dihilangkan apa angkanya terus kita masuk lagi seperti ini jadi saya bikin keluar sendiri ya jangan di otak atik ntar kan keluar sendiri tunggu saja nah seperti itu oke kalau misalnya mau ganti nama lain misalnya nama siapa ya ya tinggal di sini saja atau misalnya disini bapak bulan terus saya ganti lagi misalnya bapak lurah terus disini ganti sambutan nah kalau sudah kita add lagi disini kan ini sudah ada dua misalnya kalau ada nama lagi tinggal di add lagi ya kalau misalnya bingung disini ya bisa pakai data source kalau saya biasanya pakai data source saya atur dulu untuk mengatur data source teman-teman bisa dicari di playlist video saya yang berjudul title camp disitu saya sudah banyak bikin tutorial tentang data source nah kita akan coba misalnya saya akan ganti bapak lurah ya kita akan coba apakah sudah ganti nah itu sudah ganti ya bapak lurah sambutan nah seperti ini ya oke mudah-mudahan tutorial ini membantu apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar atau untuk pemasanan bisa langsung saja di klik di link deskripsi terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar